merencanakan berarti yang pertama itu adalah tiga ya berarti AB itu jelas tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam salam sejahtera bagi kita semua bertemu lagi dengan saya dan masih di seri pembahasan soal kompetensi teknis P3K ya yang belum subscribe subscribe terlebih dahulu mudah-mudahan bermanfaat video singkat ini baik langsung saja kita ke pembahasan soal soal pertama yaitu salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah a materi atau bahan ajar berbasis kompetensi B pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik C RPP bersumber dari silabus D alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan Mari kita lihat prinsip ya kita melihat soalnya adalah prinsip kalau prinsip dari empat opsi jawaban ini adalah bahwa pembelajaran dirancang berpusat pada peserta didik ini merupakan prinsip dari pengembangan atau penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran baik kita lanjut ke soal kedua tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam kita identifikasi silabus itu tidak berisi tujuan ya berarti ini juga standar kompetensi lulusan itu juga tidak jadi disini tujuan pembelajaran itu terdapat di RPP jadi jawabannya adalah RPP baik kita lanjut lagi di soal nomor tiga salah satu rambu-rambu penulisan soal bentuk pilihan ganda menyebutkan bahwa butir soal jangan bergantung atau tergantung pada jawaban soal sebelumnya hal ini termasuk dalam kaedah penyusunan soal A materi B konstruksi C bahasa D ejaan kita lihat dulu bahwa menyebutkan butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya kalau dilihat ini materi jelas tidak bahasa juga tidak dan ejaan itu termasuk di tata bahasa jadi yang benar adalah konstruksi jadi soal nomor tiga jawabannya adalah konstruksi lanjut ke soal nomor empat bicara salah satu prinsip umum ya prinsip umum pembelajaran menurut permendikut nomor 103 tahun 2014 ya jadi di permendikut nomor 103 tahun 2014 bahwa prinsip umum pembelajaran itu harus interaktif dan inspiratif jadi jawaban nomor empat adalah A yang lainnya ini memberi mimbar akademik bagi peserta didik itu kan juga masuk dalam kategori interaktif terus meningkatkan kemampuan intelektual emosional ya mengakomodasikan nekarakan budaya memperhatikan kebinekaan yang tepat adalah jawabannya adalah prinsip umum pembelajaran harus interaktif dan inspiratif jawabannya A lanjut ke soal nomor lima kita bicara penelitian tindakan kelas ya menurut kemis ya misalkan kita tidak tahu terkait dengan ini kemis ya kita kira-kira ya pertama pasti dalam sebuah kegiatan itu pasti merencanakan ya merencanakan berarti yang pertama itu adalah tiga ya berarti A B itu jelas tidak setelah direncanakan pastikan dilakukan atau melaksanakan berarti ini dua ya tiga empat berarti tiga empat E jelas tidak ya jelas tidak A juga tidak ini kita kasih silang tidak terlebih terlebih dahulu ya antara C dan D ya setelah melaksanakan itu biasanya di observasi ya berarti setelah 341 341 setelah di observasi baru direfleksi berarti refleksi adalah di akhir berarti dua itu berada menjadi akhir jadi walaupun kita tidak tahu teori tentang kemis kita bisa mengira-mira bahwa dalam menyusun tindakan kelas pertama pasti merencanakan kedua melaksanakan ketiga observasi dan ke yang terakhir keempat adalah merefleksi merefleksi adalah akhir dari kegiatan jadi jawabannya adalah C terima kasih mudah-mudahan video singkat ini dapat bermanfaat sekian dari saya jangan lupa jika dirasa kita bermanfaat share video ini ke yang lain sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh